Oke teman-teman, pertama ini saya akan hilangkan dulu sisa pegangan lama yang masih menempel Gunakan bantuan mur untuk mencopotnya Terima kasih telah menonton Kemudian ratakan bekas pegangan tutupnya Setelah itu siapkan aluminium Ini kita ukurnya asal saja ya teman-teman, disesuaikan dengan kebutuhan Terima kasih telah menonton Seperti ini Seperti ini Kemudian saya akan pasang kawat disini Kita ukur sesuai panjang aluminiumnya Sebenarnya meski tidak pakai kawat tidak apa-apa ya teman-teman Cuma ini supaya pegangannya lebih awet dan tidak mudah rusak Dan sebelum dipasang, ini kawatnya kita luruskan terlebih dahulu Kalau kawatnya sudah lurus, lanjut kita pasang Terima kasih telah menonton! Dan sepertinya ini masih terlalu lebar ya teman-teman Saya akan perkecil lagi aluminiumnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita bentuk aluminiumnya menjadi sebuah pegangan tutup dandang Selamat menonton! Oke ini sudah jadi ya! Ini sudah jadi ya, dan siap kita pasang sebelum itu karena bagian ini kepanjangan jadi kita kurangi sedikit saja kita tandai dulu untuk tempat pakunya seperti biasa ini kita gunakan paku keling ya dan ini dia hasilnya mantap sekali tutup ini sudah bisa digunakan kembali oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya